PT PLN Persero, melalui anak usahanya, PLN Halayora Power akan menambah 111 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di berbagai ruas tol di Indonesia. PLN Halayora Power menggandeng dua perusahaan, yakni PT Usaha Jayamas Bakti, UJB, Drup dan Senzen Ates Power Teknologi KOLTD serta melibatkan Asosiasi Pengusaha Res Area Indonesia, APRES Tindo. Kolaborasi ini nantinya berpotensi menambah 111 unit SPKLU pada beberapa res area tol, di antaranya 68 unit di res area trans Jawa, 22 unit di res area trans Sumatera, 13 unit res area non-trans Jawa, 6 res area Jabodetabek, dan 2 res area Kalimantan. Direktur utama PLN, Darmawan Prasojo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik termasuk memasifkan pembangunan SPKLU demi mendukung program transisi energi. Dalam hal ini, PLN menjalin berbagai kolaborasi dengan perusahaan energi di tingkat lokal maupun internasional untuk semakin memudahkan penggunaan EV di tanah air. PLT Direktur Utama Halayora Power, Israel mengatakan, kerjasama ini untuk mengembangkan usahanya dalam penyediaan dan maintenance SPKLU yang telah tersebar di berbagai daerah. Sehingga, mobilitas masyarakat pengguna EV akan semakin mudah dan nyaman. Direktur PT UJB, Edi Amin mengatakan, pihaknya sangat antusias dalam kolaborasi dengan PLN dan berbagai stakeholders penting ekosistem kendaraan listrik. Hal ini sekaligus untuk mendukung program pemerintah mencapai NZE di 2060. Ketua APRES Tindo, Widi Wahyu menyampaikan, sebuah kebanggaan terlibat dalam kolaborasi penyediaan SPKLU tersebut. Ia melihat pentingnya kolaborasi ini dalam mendukung peran res area sebagai titik-titik pengisian mobil listrik yang akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna EV.